Oke guys, so welcome back to our youtube channel, independent training, selamat datang di channel kami Nah, kali ini kita mau bahas salah satu topik, saya kemarin kebetulan di searching jurnal Kemudian ada salah satu topik yang menarik, yang menurut saya, kalau dalam perspektif saya, saya sendiri belum mendalami topik riset ini Tapi gak tau untuk teman-teman yang disana, tapi mungkin ini bisa menjadi ide bagi teman-teman yang sedang mencari topik Bagaimana membuat novelty, membuat sebuah kebaruan dalam penelitian Anda Nah, kali ini kita mau ngomongin apa yang namanya CDR, atau Corporate Digital Responsibility So, kalau teman-teman notice, Corporate Social Responsibility itu quite common, kita udah biasa dengar Dan sekarang kita mau dengar apa yang namanya Corporate Digital Responsibility So, Corporate Digital Responsibility ini sebetulnya isunya, kalau dalam perspektif saya, dalam pemahaman saya yang masih sangat kurang ini CDR ini baru booming karena penggunaan IT yang semakin masif, saya bilang Satu terminologi yang kita gunakan biasanya adalah disruptive Disruptif itu artinya kita dipaksa untuk menerapkan teknologi yang begitu cepat dan tiba-tiba kita implementasikan Baik itu dalam skala kecil di perusahaan, ataupun di dalam skala besar Nah, Corporate Digital Responsibility ini sebagai bentuk dari, namanya ada responsibility, ada digital Sebagai bentuk pertanggung jawaban korporasi, ya, sebagai bentuk pertanggung jawaban korporasi Dalam konteks penggunaan implementasi digital yang memenuhi governance, ya Jadi kalau teman-teman ini sebetulnya agak relate dengan IT ISO dari IT governance, ya IT governance, jadi kalau mau dibahas, kita bisa bahas lagi di next content Tapi sebetulnya corporate digital responsibility mau mengatur, mau mengarahkan, mendirect perusahaan Untuk bisa memiliki sikap tanggung jawab yang baik terhadap penggunaan ataupun implementasi dari IT-nya Karena kita tahu bahwa sekarang informasi itu cukup bergerak bebas Bahkan data itu sekarang sentralisasinya dengan adanya cloud itu justru bisa memungkinkan Dan itu kita baru bicara cloud, ya, kita belum bicara implementasi dari AI, ya Bagaimana artificial intelligence bisa act ataupun behave seperti manusia Atau mungkin most likely manusia, ya, belum seperti manusia, ya Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin masif tadi Maka perusahaan harus memiliki suatu kehati-hatian, perusahaan harus memiliki suatu kerangka Perusahaan harus memiliki sikap tanggung jawab yang kemudian dikemaslah dalam bahasa corporate digital responsibility, ya So, corporate digital responsibility di dalam materi saya kali ini saya merujuk kepada papernya Suchatska tahun 2020 Saya ambilin yang baru-baru, ya, Herden et al. tahun 2020 dan Lobstead et al. 2021, ya Nanti link dari jurnalnya bisa saya kasih di deskripsi, ya Nah, jadi tetap ya teman-teman, saya kalau ngebahas sesuatu based on previous jurnal, ya Jadi supaya kita tidak keluar konteks dan tidak terlalu banyak andai-andai halu-halunya, ya Nah, jadi CDR ini saya ambil dari tiga paper tadi Yang mostly ini adalah paper-paper baru Yang nanti teman-teman bisa juga akses di deskripsi, oke guys Nah, kita lanjut ya Corporate digital responsibility, ya Menurut Herden et al. tahun 2020, summarize the emerging responsibility of corporations relating to their digitalization, related impact, risk, challenge, and opportunities, ya So, kalau dia menurut Herden, dia mau mapping, kalau anda membuat digitalize di dalam korporasi anda Anda harus mempertimbangkan impact-nya, risikonya, tantangannya, dan kesempatannya, ya, opportunity-nya Itu menurut Herden et al. ya Tadi itu definisi dari Herden et al. sekarang kita lihat definisi dari Lobstead 2021 CDR as the set of shared value and norms guiding and organization Ingat, jadi ada kata-kata tambahan, ada shared value and norms, ya, yang tidak ada di definisinya si Herden This process are the creation of technology and data, capture operation and decision making, inspection and impact assessment and the refinement of technology and data, ya Makin banyak lagi, tadi kalau Herden, dia baru melibatkan 4 aktivitas, ya, ada impact, risk, challenge, and opportunity Sementara teman-teman nanti lihat definisinya Lobstead cukup banyak aktivitasnya, ya Jadi, definisinya Lobstead jauh lebih komprehensif, ya Nah, lebih lanjut saya masuk ke dalam CDR, life cycle stages-nya dari Lobstead, ya Karena saya ambil yang memang tadi cukup komprehensif Di dalam life cycle-nya itu ada empat, ada creation, operation and decision making, inspection and refinement, ya Nah, untuk creation itu adalah initial stage in which new technology are developed and data collected, ya, ini untuk di level awalnya, di stage awalnya Yang kedua, operation and decision making, ya, when new technology diaplikasikan and the data are put to work, ya, such as to create customer profile, ya Yang berikutnya adalah inspection and impact assessment, dan yang berikutnya terakhir adalah refinement Refinement itu artinya adalah bagaimana kemungkinan teknologi tadi determine it, ataupun tidak lagi dipakai di korporasi berdasarkan inspection and impact assessment, ya So, itu adalah life cycle stage dari menurut papernya Lobstead 2021, ya Nah, bicara framework, ini saya ambilkan dari papernya Lobstead tadi, karena kita membutuhkan suatu comprehensive view Bagaimana kita bisa melihat CDR ini sebagai suatu kerangka, ya, nah, disini saya ambilkan dari frameworknya si Lobstead tadi Jadi, refinement creation, mohon maaf, mulai dari creation sebagai initial stage-nya, masuk ke operation bagaimana kita mengoperasikannya Dan akhirnya, masuk ke inspection bagaimana kita mengevaluasinya dan akhirnya pada refinement, bagaimana kita akhirnya menghasilkan keputusan Apakah we are going to continue with this technology atau kita mau putuskan untuk terminate technology ini Karena mungkin ada replacement-nya yang jauh lebih enhanced, nah, itu adalah life cycle stage dari menurut Lobstead Nah, di circle yang paling dalam, kita pindah ke circle yang kedua, ada namanya technology, ya Nah, technology ini adalah implementasi dari teknologi yang kita pakai, ya Dan berikutnya teknologi ini, kita pindah ke circle yang paling luar, itu ada namanya data, ya Jadi, teman-teman, perlu diperhatikan seberapa hebatnya teknologi sejauh ini, sehebat apapun itu AI, ya Dia harus ada data inputnya, ya Mungkin nanti pengembangan AI berdasarkan data input itu, dia bisa membuat pattern tersendiri, pola-pola tersendiri yang akhirnya bisa mimicking as a human, ya Mimicking as a human Tapi, itu mungkin nanti ya, pada saat penerapannya super artificial intelligence Tapi, so far, kalau kita perhatikan seperti Siri, kemudian seperti Waze, itu adalah contoh implementasi yang sederhana sebetulnya, ya Nah, kalau teman-teman perhatikan, Siri ataupun Waze, dia tidak bisa menjawab sesuatu yang memang tidak ada data inputnya, ya Jadi, kalau kita perhatikan, ini sangat relevan sekali bahwa kita memiliki data dulu, lingkaran paling luar, diikuti dengan lingkaran kedua teknologi Dan yang dalam, circle yang paling dalam adalah life cycle dari si Pepper Lobster tadi, ya Nah, lingkaran ini dibungkus dalam suatu kerangka kotak terdiri dari individual actors, organizations, institutional, dan artificial ataupun technological actors, ya Nah, jangan lupa teman-teman, bahwa pada saat data teknologi dan kita punya life cycle, harus ada aktornya Nah, siapa yang menggunakan, siapa yang akan meng-supervisi, siapa yang akan bertanggung jawab, ya Nah, seperti analoginya kalau kita punya handphone Handphone itu ditaruh tidak akan ada gunanya, tapi pada saat handphone itu masuk ke dalam suatu komunitas dipegang oleh seseorang Maka akan berbeda aplikasinya dan implementasinya Ini yang dinamakan dengan responsibility Pada saat kita memberikan handphone ke beberapa orang, pola pelirakunya berbeda Dan menimbulkan pola pertanggung jawab yang akan berbeda-beda, ya Nah, ada empat pihak yang memang akan dibahas oleh framework dari si DRC Lobster ini, ya Yang pertama adalah organisasi jelas, organisasi itself adalah dia yang mengimplementasikan, dia yang mengadopt, dia yang mengakuisisi aset teknologi informasi tadi Untuk memberikan nilai tambah, ya Nah, individual actor itu bagaimana the organization's mission and value must be translated into actionable guidelines for users, ya Jadi, individual actor dari organisasi sebagai suatu unit, maka diturunkan ke dalam unit-unit yang lebih kecil Misalkan bagi para manager untuk membuat data risiko atau misalkan mau meng-assess suatu kredit, itu nanti akan ada masuk kepada individual actors, ya Nah, pihak yang berikutnya lagi adanya artificial and technological actors, ya Pertanyaan kuncinya adalah bagaimana sebetulnya kita bisa pada saat teknologi sudah mengambil peran, bagaimana sebetulnya orang yang bertanggung jawab terhadap peran tersebut Ya, karena kita tidak bisa blaming pada saat ada kejadian suatu miss penerapan teknologi informasi yang menyebabkan fraud Di sini kita tidak bisa blaming pada suatu SOP, pada suatu teknologi yang kita gunakan Karena kembali lagi bahwa teknologi diadopt ada manusia yang seharusnya bisa melakukan supervisi Kalau misalkan ada di dalam pelaksanaannya ternyata terdapat celah-celah yang bisa menyebabkan fraud di dalamnya Ya, jadi kita harus, keyword dari si technological actors adalah orang yang bertanggung jawab, ya How we can delegate digital responsibility to artificial actors, ya Yang terakhir adalah institutional government and legal actors, ya Artinya bahwa enforcement pemerintah juga perlu hadir di sini sebagai mekanisme supervisi Misalkan OJK perlu mengawasi implementasi digital, fintech dan segala macam Untuk memberikan batasan-batasan, ya Memberikan batasan-batasan implementasi yang bertanggung jawab Karena kembali lagi, penggunanya itu adalah manusia Nah, oke Nah, the main goals of corporate responsibility is to create comprehensive framework on data security, Establish employee training program, providing information on handling difficult situation related to the digital And to properly address the concern of customer and employee Itu tujuan dari CDR, ya Jadi hati-hati kita menerapkan teknologi itu tidak boleh membuat customer menjadi rugi Customer menjadi merasa dirugikan, ya Misalkan kita menggunakan suatu aplikasi dan ternyata banyak bug-nya seperti itu Nah, itu akan menyebabkan, itu sudah mulai miss kata-kata responsibility-nya Karena seharusnya memberikan providing information and handling difficult situation Bukan membuat kita makin ribet, tapi justru seharusnya membuat kita semakin mudah Ya, nah Case study of CDR Pertama, fulfill CDR standard Ya, jadi sebetulnya di dalam paper-nya si 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 Siapa tadi ya Gua juga lupa tadi Lobset et al, ya Sorry gua lupa Nah, emm Karena saya pakai beberapa paper guys Jadi, nah Di dalam, di paper-nya lobset et al, itu ada fulfill CDR standard Ini saya mulai merujuk kepada bagaimana penelitian ini bisa dikerjakan, ya Fulfill CDR standard, jadi ada beberapa CDR standard yang harus dipenuhi Pertama, ensuring the employee can raise through disconnection from digital world of the company Ensuring that traditional form of social inter-employee relationship are maintained Preventing replacement of traditional form of contact with virtual communication Taking interest in defining standard ensuring protection of data process within company Fighting against digital addiction and breakdown of social relations caused by technology development Ya, nah ini adalah Bentuk dari fulfill CDR standard Nah, sekarang gimana kita bicara penelitian ini bisa diimplementasikan Langsung aja deh, dari tadi ngomongin teori Nah, sekarang bagaimana operasionalisasi variable-nya Satu yang mau saya usulkan, bagaimana kalau kita membuat content analysis Dari annual report, kita ambil section implementation of technology-nya Nah, kaitkan dengan fulfill CDR standard dari paper-nya Lobstead Kita membuat content analysis Well, content ini akan menjadi challenge di dalam ruang sidang Saya pikir itu biar aja, biar ilmu berkembang ya Kalau kita easily adopt, literally adopt, saya pikir kapan kita berkembang Nah, CDR ini kan memang pengukurannya Kalau pemahaman saya belum banyak Belum saya, belum lihat ya paper-nya konteks Indonesia ya Nah, pendekatan yang paling saya gunakan Yang paling bisa saya usulkan adalah bagaimana kalau kita melakukan content analysis Menggunakan variable dummy apabila diungkapkan satu, tidak diungkapkan nol Apa indikatornya kita ambil dari paper-nya CDR standard si Lobstead ini Kita breakdown ke Excel, kita lihat ke annual report section technology-nya Bagaimana indikator-indikator ini diungkapkan atau tidak di annual report Ya, paling itu yang bisa saya usulkan Kita mau menerapkan CDR di dalam penelitian kita Karena variable measurement somehow harus diukurkan seperti itu Ya, nah Ini kalau CDR definisinya lagi menurut si Hamden Dia bilang corporate digital responsibility is an extension of firm responsibility Which take into account the ethical opportunity and challenge of digitalization Ethical opportunity Ingat ya guys, penerapan digital Kalau kita rasakan sekarang Makin banyak sekali implementasi dari digital yang memang tidak beretika Ya, pengambilan data pribadi konsumen Kalau teman-teman notice bagaimana data perbankan kita itu bisa berpindah dari bank satu ke bank yang lain Kita tidak membahas aspek legal-nya Apakah saya membaca clause lawnya atau mau condition No, tapi bagaimana kita nyaman atau tidak pada saat tiba-tiba ada orang nelfon kita Dan data Dan akhirnya dia tahu kita kerja di mana, penghasilan kita berapa Karena akhirnya data kita sudah mudah sekali berpindah dari satu vendor kepada vendor yang lain Oke, seperti itu ya Ethical opportunity-nya harus diperhatikan Nah, ini adalah CDR pyramid Ini nanti teman-teman bisa perhatikan Substansinya adalah bahwa CDR ini ada yang bilang adalah part of corporate social responsibility Atau saya tidak mau mengkonkludkan hari ini Ataupun dalam konten ini CDR ini adalah dia topik berdiri sendiri Bukan bagian dari CSR Silahkan saja nanti boleh komen guys Apakah ini CDR part of CSR Atau dia sebetulnya independen berdiri sendiri Ya, jadi tidak part bagian dari CSR Nah, itu adalah bicara terkait dengan irisan responsibility CDR dan corporate social responsibility Oke guys, that's all wrap up for today Thank you for watching Bye-bye